Bukankah yang membedakan orang beriman dengan orang-orang yang kafir Itu adalah sholatnya, jadi kalau kita gak sholat apa bedanya kita dengan orang-orang kafir Kalau bukbar membuat kita melakukan sholat, bahkan ada yang madridnya sampai taruhinya ditinggalkan Maka gak ada keberkahan di bukbar kita, sisya aja kan Percuma kita puasa dari pagi sampai petang, pahala gak dapat, malah juga dosa Jadi sayang banget, mending gak usah ikut sama sekali Atau mending buka puasa di rumah barang keluarga Atau barang pasangan kita yang halal Jadi jangan sampai acara bukbar kita berakhir menjadi makbar, maksiat bersama Karena terlalu kumpahnya kita untuk melupakan Allah